Emang dari kecil udah disini gitu kan, jadi emang aslinya kampungnya disini, jadi udah kenal sama semua warga disini, emang berbaloi, kalau kita sombong kita digusir dari kampung. Terima kasih telah menonton! Setiap tahun sih, karena waktu itu, kalau covid kan kita buat sendiri di rumah, tapi karena ini kan udah enggak, jadi udah bisa kumpul lagi sama warga. Tapi lomba apa aja Boyu, udah menang enggak? Tadi lomba apa aja saya, oh lomba itu tuh pancingan satu sama lomba belut, enggak. Tapi kait menang tadi kan ya? Kait menang ya? Kait menang. Oh ya dong, kait juara dua. Ini juara tiga, yang tadi lomba belut. Belut tadi juaranya dapet katanya suara dalam laki. Iya itu salah, itu buat bapak-bapak, kalau ini ibu-ibu. Masihnya salah. Dari deh, terkasih yang kasih api yang mana-mana, celana dalamnya. Itu pertanda enggak sih Boyu? Iya, kali disuruh nyari laki. Amin. Memaknai. Memmerdekaan. 70 petuner. Dan juga merasa merdeka. Merdeka lah, Indonesia mah udah merdeka. Udah jauh lebih maju, jadi setiap tahunnya lebih berkembang gitu. Terus jalanannya juga makin rame, terus makin bagus. Cuma macet aja kalau mau polusi. Itu yang belum merdeka menurut saya. Setiap hari kan mobilitas Boyu juga kesana kemari gitu. Iya, membawa alamat enggak? Iya. Melihat polusi ke macetam itu seperti apa sih Boyu? Ya iya, itu kan memang susah ya. Makanya tadi saya bilang, yang belum merdeka itu sebenarnya kendaraan yang macet. Dengan polusi udara yang sangat-sangat berlebihan. Itu belum merdeka. Kalau yang lain emang, aduh netizen aja udah paling merdeka. Kalau nggak, udah paling maju. Wuh, paling cepet. Medianya gue paling cepet. Wuh, rame, rame. Musi nggak sih Boyu sama ngomongan-ngomongan netizen nih? Enggak, udah biasa. Oh iya. Boyu walaupun Boyu bisa dimana-mana di mana-mana, tapi tetep rakyat gitu. Enggak canggung gitu sama warga sekitar rumah. Iya, iya. Karena kan emang dari kecil udah di sini gitu kan. Jadi emang aslinya kampungnya di sini. Jadi udah kenal sama sudah warga di sini. Emang berbarang-barang. Kalau kita sombong, kita dikusir dari kampung. Emang didikian ayah seperti itu? Seperti apa sih Boyu? Oh iya dong. Lihat dong bapak kita tadi bikin rusuk kampung kan. Orang lagi lombak, dia cak-acak sama dia. Eh, cucu gue mau lombak dulu. Cucunya didaluin, ya kan? Nggak ada yang berani sayang. Iya. Tapi tadi Kak Yusli itu mengajarkan buat anak-anak nggak boleh curang. Nggak boleh. Iya dong, nggak boleh. Kalau kakek dan neneknya kan ngalamin dulu kan. Juara satu kan kesian yang lain kan. Kalau emang juara gitu. Jangan sampai jadi omongan warga nggak enak. Mulai dan ayah kita sempat ke belet poop nih. Sampai ke belet poop, gila nggak tuh. Apa aja, emang jam-jam saya tidur sih gitu. Tunggu balik dulu deh, rame banget. Terus udah gitu, sakit terlalu rame kali ya. Mau lombak jadi deg-degan sampai perut melilis. Berarti masih punya ada perasaan itu juga ya? Nekus juga selainnya aja. Iya, karena saya itu mbak. Termasuk orang yang apa ya, dibilangnya apa sih? Kalau kayak gitu. Demam panggung, demam panggung. Bukan, bukan. Kompetitif juga. Waduh. Biar kata lombak kelereng. Gue mesti juara nih. Jangan sampai bikin malu keluarga. Kepikiranya berarti ya? Kepikiranya dia. Kalau saya gitu. Cuma karena tadi kan emang belanya rame aja kan. Maksudnya biar sering aja. Kalau nggak apa, kalau dulu saya selalu kompetitif. Orangnya harus menang gitu. Sebelumnya ada persiapan nggak untuk wama lombaknya? Oh, atlet kan? Harus. 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 Kalau pakai warna merah putih, biru, terserah kena garamannya dong. Iya. Jadi emang kita kalau setiap 17-an, pasti selalu pakai warna merah putih. Selalu matching ibu Ayu sama ku. Warna matching. Selalu matching. Nah, ijin gua dulu. Kayaknya udah ada yang Indonesia Raya. Merayakan bareng ke Ayu kok disini. Wah, gua ijin bukakan dulu. Oh, ini nanti di dalam. Oh, ijin. Gua ijin sedikit kok nih. Bila makin cantik. Bukan material yang begini. Tuh. Apu ya. Tidak. Tidak. Aduh, ada air ini. Cuma di gangnya air ting-tingnya ke dalam suara ini. Kok terkenceng banget. Apa? Bila makin cantik teh. Nggak, biasa aja. Tidak. 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 Kenapa sih teh di bila makin cantik dengan perawatan yang disebut gitu. Dibailnya semakin kayak orang-orang parea gitu. Saimin by get A�를, Yeah. Sayimin by get. Apa begini mas ij. Saya ha hállähän CORN да? Apa? Sayimin. Sy s... Sayimin. iya iya karena apa ya karena kan maksudnya ya perawatan ya terus juga saya kan juga punya lagi mengeluarin saya juga keluar wakobak juga jadi memang lagi masalah percobaan ya sudut-sudut bagus dan cocok nanti dengan semuanya tapi sudah banyak yang mengomentari kecantikan Bu Ayu nih netizen bilang kurang mirip makin berkurang gitu karena banyak yang menguji kecantikan anak-anak ini kalau nggak senang ya udah mati siapa? belum kata siapa? enggak 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 soal polusi kan Bu Bu Ayu soal polusi kan kerja di Jakarta oh my god pertanyaannya tinggi banget soal polusi gimana tanggapannya kan Jakarta iya 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 kualitas sudarnya tidak baik iya 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 bagus kan lagi enggak baik terburuk sama buat gue ya ya jadi kayaknya sekarang harus mulai patah masker lagi kalau di tempat umum kayak di outdoor di jalan-jalan yang memang masaknya memang banyak kayaknya udah bisa harus mulai care sama diri sendiri sih lebih tepat gitu terus juga lebih aware kalau kita udah ngenak badan lebih sadar diri aja sih jangan masuk kerja kalau bisa dari keadaan melalui ke yang lain kan karena kan virusnya kita gak pernah tahu jadi kalau bisa sih dari setiap orang masing-masing harus punya kesadaran gitu jangan sampai mengeluarkan ke yang lain dan kesalahan nanti tidak sehat dan maksudnya di dunia cek tapi saya punya penyakit kalau saya cek dalam kalau saya bilang ini cek